Intro Minggu 17 Januari 2021, Jalan Trikora, tepatnya Teluk Bajau, Kecamatan Samarinda Sebrang, masih terdapat lumpur semenjak satu pekan terakhir. Hal ini membuat warga sekitar mengalami kesulitan dalam mengakses jalan. Pasalnya jalan tersebut merupakan jalan utama yang menghubungkan masyarakat Kecamatan Samarinda Sebrang menuju Kecamatan Palaran. Beberapa warga inisiatif membersihkan tanah akibat longsor. Mereka beranggapan apabila tidak segera dilakukan pembersihan akan menghambat masyarakat yang melintas. Akibat dari longsor tersebut terdapat satu bangunan dari salah satu warga yang rusak. Masyarakat menilai belum ada penanganan yang serius dari dinas terkait. Sejak awalnya itu sudah tahun 2020 ya. Itu sekitar bulan Juni. Tapi dikerjakan dengan BU sudah ada dua bulanan. Tapi setelah di hujan lagi, ini turun lagi. Karena di bawahnya itu memang tidak ada parit sih. Yang itu jadi kendala. Jadi aturannya ke depannya kalau mau lebih aman untuk masyarakat umum, ya paritnya dulu dibenahi. Terus yang kedua, saya sebagai warga di sini memang mengalami kerugian yang sangat besar. Karena bangunan saya di hujung itu jadi korban. Karena kemarin kan tidak cepat menanggapi longsor ini. Aturannya kemarin kan waktu musim kemarau itu yang tanah turun itu aturannya cepat dikerjain. Jadi enggak menjadi polimik di masyarakat. Terus yang ketiga, bunyikan jalur poros ya. Jadi memang masyarakat umum itu sangat tergantung. Khususnya karyawan yang betul-betul berangkat harus tepat waktu. Sampai di kantor tepat waktu. Nah itu yang saya lihat selama ini. Jadi kasihan yang warga kita yang baru lalang itu mencari nafkan. Dari bulan Juni kita sudah sampai di sini. Karena memang banyak teman-teman yang sering terjebak. Khususnya yang orang tua atau perempuan itu jadi banyak kendala sih. Karena di sana itu banyak insiden. Kalau di sini macet, mobil naik itu enggak kuat karena di jin. Itu yang sering banyak makan korban di sini.